hai 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 guys welcome back di Bikak in life Ike for Lonnie sekarang saya mau bahas tentang 5 makanan yang bisa pacu asam lambung bikin mahkambung ya kalau kamu punya sakit mah ada beberapa asupan makanan yang harus diwaspadai karena dapat memicu produksi asam lambung berlebih bila tidak hati-hati tidak menutup kemungkinan makanan malah bikin sakit mah kalau gejala kamar kalau gejala mah sudah kamu muncul disarankan alia agar segera minum air putih untuk menetralisir asam lambung kalau gejala tidak juga kunjung reda langsung datang ke dokter oke nah ini makanan apa aja yang harus kamu hindari untuk menghindari asam lambung satu terlalu banyak daging menurut dokter arik konsumsi daging-daging yang terlalu banyak dalam waktu singkat dapat merangsang produksi asam lambung yang berlebihan kondisi ini bisa makin parah bila daging diolah dengan bumbu tajam yang kedua mie instan mie instan merupakan makanan yang cukup populer dikonsumsi oleh berbagai kalangan namun bagi pengendap mah sebaiknya lebih berhati-hati karena menurut ahli tidak baik untuk lambung akibat kandungan garam yang tinggi konsumsi garam per hari dianjurkan tidak lebih dari sen satu sendok teh kandungan sodium pada mie instan rata-rata 50 sampai 60 persen dari kebutuhan sodium perharinya yang ketiga makanan pedas makanan pedas dapat mengandung senyawa capsaicin yang bagi beberapa orang sensitif dapat memicu produksi asam lambung oleh sebab itu penderita mah sebaiknya hindari makanan pedas bila tak ingin penyakitnya kambuh yang keempat buah asam dan soda buah asam seperti jeruk lemon atau nanas juga tidak disarankan untuk mereka yang mengidap sakit mah alasannya jelas karena mengandung asam buah-buah tersebut dapat memperparah asam lambung minuman berasam berda yang bersifat asam juga dapat memicu hal yang serupa seperti lemon jeruk dan minuman berkarbonasi atau soda dapat segera menyebabkan rasa tidak nyaman pada lambung yang terakhir makanan tinggi lemak makanan tinggi lemak harus dinari bagi pengidap mah karena dapat mengganggu pencernaan makanan berlemak dan digoreng akan mengalami pencernaan yang lebih lambat sehingga akan memperpanjang waktu produksi asam lambung untuk membantu mencernakan ya begitu guys oke hindari ya see you bye jangan lupa subscribe ya like and share subscribe itu gratis gratis gratis